Saya merasakan kehangatan luar biasa dan hangat bukan udara Karena kalau udara sudah biasa malah rasanya Jakarta lebih panas dari diri hari-hari ini Saya merasakan kehangatan persaudaraan dan persahabatan yang luar biasa Itu yang kesan pertama yang saya dapatkan Dan sepanjang saya melangkah, sepanjang saya berbicara, sepanjang saya melihat kanan dan kiri Yang selalu tampak di mata, mata Najwa selalu adalah wajah-wajah yang begitu ramah, full senyum Selalu bertanya ada apa, bagaimana, selalu minta foto juga Tapi tidak apa-apa karena sekali lagi saya merasa itu tanda, tanda cinta, tanda persahabatan Dan itu yang saya rasakan walaupun baru pertama kali saya menginjakan kaki di diri Sengaja memang mata Najwa memilih meliput khusus Timor Leste di 20 tahun kemerdekaannya Karena saya merasa justru kita bisa belajar banyak dari negeri muda ini Kita belajar bagaimana negeri muda ini menata dirinya sedemikian rupa Saya tadi berbincang dengan para leader, founding fathers Timor Leste Saya berbincang dengan Bapak Sarana Gusmau Tadi dia meminta saya memanggilnya Ova Nana Apa Nana? Abonana, abonana katanya, Nana, abonana, yes 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 gitu Begitu hangat, saya berbincang dan saya bertanya soal refleksi kemerdekaan 20 tahun Dan saya mendapat pelajaran yang juga luar biasa Betapa sesungguhnya memang ini bukan pekerjaan yang mudah Tantangan bagi negeri muda untuk bisa menata diri setelah melewati masa pergolakan yang naik turun Ketika saya berbincang dengan Presiden yang baru Bapak Ramos Horta Semangat yang sama juga saya dapatkan Ketika saya tanya kira-kira akan lebih susah jadi Presiden sekarang Atau waktu dulu Dia bilang sekarang will be easier 2022 ini jadi Presiden lebih mudah Dulu waktu 2007 ini negeri masih betul-betul baru Rakyatnya mungkin masih belum terlalu bersatu Masih ada ketidaksesuaian, ketidakpahaman Saya tanya lagi tapi bukannya sekarang Presiden dan Parlemen di Timor Leste sedang quote-unquote Sedang beranteng kalau bahasa Jakarta Saya tanya juga itu ke Pak Sanana Dia bilang tapi itu tidak merembes ke bawah Rakyat Timor Leste sudah sedemikian dewasa dalam berdemokrasi Jadi ketika melihat pimpinannya atau elitnya pun mungkin tidak se-ia sekata Itu tidak pernah merusak persaudaraan di akar rumput Elit mungkin berbeda pendapat Tapi di bawah persaudaraan tetap terasa kuat Dan itu menurut saya pelajaran paling penting yang bisa didapat Dari bagaimana hangatnya rakyat Timor Leste Despite all the trouble Despite all the political challenges Despite all the tensions between the elite But we can see the people We can see rakyat Timor Leste Tidak terpengaruh dan tetap bisa merasakan kehangatan itu Itu pelajaran penting untuk Indonesia yang akan segera melangsungkan pemilu juga Di 2024 Dan saya selalu saya jadi wartawan politik sudah 20 tahun 22 tahun Saya meliput politik di Indonesia sejak tahun 2099 bahkan Sudah melewati berbagai peristiwa politik Dan salah satu kekhawatiran terbesar adalah ketika pemilu Atau peristiwa politik besar itu bisa merusak persaudaraan Dan itu tidak kita lihat di sini Pemilu alhamdulillah lancar Rakyatnya dewasa Dan sekali lagi itu pelajaran terpenting Buat Indonesia dan bukan hanya buat negeri Indonesia Tapi juga untuk seluruh dunia Melihat bagaimana negeri yang sangat muda ini Tapi sangat dewasa dalam berpolitik Jadi terima kasih sudah mengajarkan itu untuk kami Terima kasih atas sambutan yang luar biasa hangat Dan saya sebentar lagi Kalau habis meliput saya tadi dibilang Suruh main ke Suruh loncat ke laut katanya Suruh berenang di laut Karena katanya begitu Merasakan laut Timor Leste Akan selalu kembali ke sini Jadi itu yang akan saya lakukan Sekali lagi terima kasih Terima kasih telah menonton